Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pencurian motor. Kasus terjadi pada 5 November 2020 di Kelapa II Tanggerang, Usai, Solat Subuh. Yusri mengatakan pihaknya pelaku yang berhasil ditangkap berinisial MJ, 20 tahun, berperan sebagai pemetik A, 26 tahun, dan berperan sebagai joki yang membawa hasil curian. Menurut Yusri, saat ditangkap, tersangka MJ sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api. Karena kesiap siagaan petugas, akhirnya petugas memuntahkan timah panas kepada tersangka. Kedati demikian, Yusri menuturkan, dari pemeriksaan awal, tersangka A sering melakukan pencurian lebih dari 50 kali. Dikatakan Yusri, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti, 1 buah golok, 1 buah kunci letter T, 2 mata kunci T, 1 pucuk senjata api rakitan berikut, proyektil peluru, 1 buah handphone Samsung warna biru, 1 buah unit sepeda motor berwarna merah. Atas perbuatannya, para tersangka ini diganjar pasal 363 ancaman 7 tahun penjara, dan pasal-pasal 1 Undang-Undang 12 tahun 51 Undang-Undang Darurat Ancaman 20 tahun penjara. Kita akan terus melakukan pengejaran, kita akan membongkar mafia ini, kita akan membongkar juga 480 penadanya, untuk bisa membalikkan kendaraan-kendaraan milik para korban-korban yang sudah berhasil ditamankan. Dari Jakarta, Yohanes Abimanyu memberitakan.